Intro Fans Intermayemi sambut Suarez, Messi berkaca-kaca melihat sahabatnya dihormati. Fans Intermayemi membludak di sesi latihan buat Suarez. Sambutan yang begitu meriah diberikan fans Intermayemi ke Luis Suarez di sesi latihan saat Intermayemi menjalani latihan di Florida. Memang sampai saat ini, Luis Suarez belum diperkenalkan oleh pihak Intermayemi secara langsung karena memang masih liburnya kompetisi MLS saat ini. Intro Luis Suarez dijadwalkan akan diperkenalkan pada Januari nanti sebelum Intermayemi menggelar laga pramusimnya ke Asia. Namun meski belum diperkenalkan secara resmi, Luis Suarez sudah terlihat mengikuti latihan di camp latihan Intermayemi bersama para punggawa Intermayemi. Intro Tentu duet Suarez, Messi sudah dinantikan French Mayemi pusim depan. Setelah David Beckham mampu mengumpulkan puzzle Barcelona di kubu Intermayemi. Mereka menghadapkan trofi Liga bisa didapatkan dengan bantuan Messi serta Suarez di lini serang Intermayemi. Karena sewaktu di Barca lalu, kedua pemain mampu menorehkan 478 gol sepanjang mereka berduet. Intro Permintaan Messi sudah dituruti Presiden Intermayemi untuk mendatangkan Suarez. Setelah pada Agustus lalu, Jordi Alba serta Busquiz merapat lebih dahulu ke Intermayemi. Intro 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 Pendukung Intermayemi pun sangat antusias menunggu laga Intermayemi nanti. Karena ini akan menjadi persaingan ketat di MLS setelah adanya Suarez di Intermayemi. Kami ingin melihat masa kejayaan Messi kembali di sini setelah pihak klub mencoba memasangkan beberapa pemain Barca ke sini. Unggap salah satu fans Sumayumi. Membludak di sesi latihan. Tak hanya itu saja sambutan didapatkan Luis Suarez oleh pendukung Intermayemi. Mereka terlihat ingin bersuap foto serta meminta tanda tangan sang pemain. Membludaknya pendukung Intermayemi karena ingin melihat latihan Suarez dan Messi. Mereka ingin melihat dua striker tajam Eropa ini kembali bermain bersama. Penantian panjang mereka membuahkan hasil. Bisa melihat dua terbaik Eropa saat itu kembali satu tim. Dan pastilah akan membuat dampak yang signifikan di klub nantinya. Suarez dan Messi akan membuat Intermayemi menjadi tim terbaik di MLS. Menyalahkan beberapa lawan kuat seperti Dallas ataupun Nashville. Tentu harapan fans sangat besar untuk kedua pemain. Karena sejauh ini Intermayemi masih betah menepati posisi bawah di tangga akhir klasemen Liga. Kami harap Messi serta Suarez bisa menunjukkan hasil yang optimal untuk mengangkat nama klub di MLS musim depan. Unggap salah satu fans Intermayemi. Nah menurut kalian gimana nih genks prediksi kalian musim depan untuk Intermayemi setelah adanya Suarez? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!